BBBD Kota Bukit Tinggi mencatat sebanyak 376 warga terpaksa harus mengungsi akibat banjir. Kalaksa BBBD Kota Bukit Tinggi, Ibentaro, Samudera mengatakan ratusan mengungsi tersebut berasal dari 96 kepala keluarga rumah di tiga kelurahan. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum yang ada di sana. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Fuadir Zikri. Halo, Fuadir. Ya, halo Frida. Zikri, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi terkini pasca banjir yang melanda Bukit Tinggi? Ya, halo Tribunas. Dapat kita sampaikan bahwa situasi sekarang pasca banjir yang terjadi pada pagi hari, sore hari kemarin hingga malam hari tadi, untuk kondisi sudah mulai kondusif, air sudah mulai surut dan warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Bahkan warga bersama BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Setempat membersihkan rumah dan jalan-jalan yang terdapat sisa-sisa banjir. Demikian, Frida. Apakah apa yang menjadi sebenarnya penyebab utama dari banjir tersebut? Baik, berdasarkan informasi dari warga dan juga dari BPBD setempat, bahwasannya hujan telah mengguyur beberapa daerah di Bukit Tinggi sejak selasa sore hingga malamnya. Nah, dengan begitunya, tingginya intensitas hujan dan tingginya debit air tidak tertampung oleh drenase-drenase yang ada, sehingga meluap dan menggenangi rumah warga. Demikian, Frida. Apakah warga di sana yang sebelumnya mengungsi juga sudah kembali ke rumah masing-masing saat ini? Berdasarkan pantauan tribun tadi di lokasi, semua warga sudah mulai kembali ke rumahnya dan semua warga sudah mulai kembali beraktifitas seperti sediakala setelah dinas terkait bersama warga bergotong royong membersihkan sisa-sisa banjir yang ada di sekitar rumah warga dan juga pemukiman dan jalan-jalannya. Demikian, Frida. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Pak Adi Zikri, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Zikri juga sudah menghimpun keterangan dari Kalaksa BBB di Kota Bukit Tinggi, Ipintaro, Samudera. Berikutnya pertanyaan untuk Anda. Jadi kondisinya tadi malam itu memang hujan yang universitasnya cukup tinggi itu dimulai dari pukul 15.00 jam 3 sore dan memang hampir seluruh wilayah kota tinggi itu dibuji hujan. Kemudian jam 15.45 kita diinformasikan oleh para masyarakat maupun di laut. Ada beberapa titik yang sudah dikenami air. Saya langsung beritakan personil BBB di Ipusat OV untuk melancong patangan mengecek kebenaran tersebut. Dan memang bernyata air yang begitu deras hujan, kemudian aliran renasai kita itu sudah pada luar. Sehingga ada beberapa ruas, kawasan yang dikenami air. Oleh dari Jurubu, kemudian Gendes, kemudian sampai ke gulaian airnya. Sehingga sorenya, baik koordinasi dengan tim Satgas Kebenaran, berdiri dari TNI, Tadana, dari Masosial, kemudian juga dari BNI, BPD sendiri, dan masyarakat penerauan lainnya. Ada beberapa masyarakat yang kita evakuasi. Menggunakan perahu karir, tidak ada ruangnya air, yang kurang lebih 60 kata dengan 210 jiwa yang berdampak. Dan memang ketinggian air itu mulai dari 30 cm, ada lebih dari 1 meter. Dan hujan ini memang sudah diperingatkan oleh BMKD. Sebelumnya, karena ada beberapa wilayah di Semoga Maret, termasuk di yang sore hari ini ya, curah hujannya bisa lupat dan cukup gini. Jadi, Pak, kita adalah untuk melasakkan air. Dan kita memang sudah siap siaga, juga BPD terkait dengan al-al yang... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!